Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sudah bersatu untuk bersama-sama bergerak dalam memenangkan Pak Tri Adianto. Faisal menjelaskan kalau ada yang bilang orang merah mendukung sebelah, dia bukan PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan tidak pernah khawatir, apalagi takut. PDI Perjuangan mengajak partai-partai koalisi untuk bersama-sama bergerak dalam memenangkan pasangan Rido. Berita selanjutnya, KPU menyelenggarakan debat perdana Pilkada Kota Bekasi di Kompas TV. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Kembali lagi bersama saya, Amanda Putri Mediani. Berita selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bekasi menggelar debat perdana Pilkada yang akan disiarkan di Kompas TV. Debat akan dilaksanakan pada hari Jumat 1 November 2024 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. KPU mengambil tim perumus dari tokoh masyarakat dan basic akademik. Debat Pilkada Kota Bekasi ini akan dilaksanakan dua kali. Debat pertama pada 1 November dan debat kedua pada 22 November. Kompas TV akan menyelenggarakan debat tersebut secara live sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Faris dari Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Bekasi mengatakan bahwa harapannya masing-masing paslon bisa menyampaikan visi dan misinya. Ia juga meyakinkan masyarakat Kota Bekasi untuk menentukan hak pilih mereka karena keberhasilan Pilkada adalah atas partisipasi masyarakat. Juga dapat menggunakan hak pilih dengan baik karena sudah menjalani tahapan pencoblosan pada pemilu serentak 2024. Makhiri berita pada hari ini. Musibah kebakaran di PT Priskolin di Jalan Pondok Ungu, Kali Abang Tengah pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat pada Jumat 1 November 2024. Adanya ledakan pada pukul 05.30 waktu Indonesia Barat yang membuat api semakin besar. Saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Semua pekerja pabrik telah berhasil dievakuasi ke tempat yang aman. Kebakaran ini menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi. Warga setempat terlihat membantu mengatur arus lalu lintas agar tidak semakin parah. Tim pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk memadamkan api dengan terlihat sejumlah mobil pemadam dari DKI Jakarta dan Kabupaten Bekasi. Selain itu, Ambulans Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga turut serta dalam proses evakuasi. Hingga saat ini jumlah korban masih belum diketahui. Tim penyelamat terus bekerja di lokasi untuk memastikan keselamatan semua yang terlibat. And that was the news for today. Stay tuned, Bekasi City in the news, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Mediani, see you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!